Di anha dari dunia Ala aqsa min Dibagi menjadi beberapa bagian Ala aqsa min Dibagi menjadi beberapa bagian Ismun Bagian pertama Min hum dari fuqoro Min hum dari fuqoro Az-zahidina fid dunia Ya firuna Mereka lari Ya firuna Mereka lari Minat dunia Dari dunia Wa in uribut Alaihim Walaupun ditawarkan Dunia tersebut Alaihim kepada mereka Alaihim Kepada mereka Afwan Sofwan Afwan Sofwan Berusaha Menjauh dengan semaksimal mungkin Afwan Sofwan Menjauh Berusaha menjauh Dengan semaksimal mungkin Falaisa Yorgobuna Fiha Mereka Tidak suka Falaisa Yorgobuna Mereka Tidak suka Fiha Di dalam dunia Fiha Di dalam dunia Ikhtibaton Karena memilih Ikhtibaton Ikhtibaton Karena memilih Bifakrihim Dengan kefakiran mereka Ikhtibaton Karena memilih Bifakrihim Dengan kefakiran mereka Wata Farruhan Anid dunia Dan mengosongkan Diri Dari dunia Lito'ati Rabbihi Karena Konsentrasi Taat Kepada Tuhan Mereka Wa Ibadatihi Dan Konsentrasi Ibadah Kepada Rabbahum Wa Zikrihi Dan Zikir Kepada Rabbahum Wa Munajatihi Dan Karena Munajat Kepada Rabbahum Wa Qad Zikiru An Ibrahim Bin Adham Dan Telah disebutkan An Ibrahim Bin Adham Dari Sayyidina Ibrahim Bin Adham Rahimahum Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa Merahmati Sayyidina Ibrahim Bin Adham Anahu Ja'a Syakhsun Sesungguhnya Datang Kepada Beliau Yaitu Kepada Sayyidina Ibrahim Bin Adham Syakhsun Seseorang Bi'ashara Ti'ala Fidirham Dengan Membawa Sepuluh Ribu Dirham Dengan Membawa Uang Perak Sepuluh Ribu Dirham Falam Yakbal Ha Dan Beliau Sayyidina Ibrahim Bin Adham Tidak Menerimanya Minhu Dari Orang Tersebut Waqalalahu Dan Beliau Berkata Kepada Orang Tersebut Turidu Antam Hua Ismi Min Diwan Fukuro Turidu Kamu Ingin Antam Hua Menghapus Ismi Nama Saya Min Diwan Fukuro Dari Buku Catatan Orang Orang Fakir Bihadihil Asyaratil Alaf Ditukar Dengan Sepuluh Ribu Ini La Af'alu Saya Tidak Akan Mengerjakannya Wa'an Ba'bihim Dan Juga Direwayatkan Dari Sebagian Ulama Fukuro Zahidin Kola Beliau Berkata Ro'aytu Fakiron Ro'aytu Saya Melihat Fakiron Orang Yang Fakir O'idhan Yang Sedang Duduk Ala Sajadatin Di Atas Sajadah Duduk Fil Masjidil Harami Di Masjidil Haram Wa'kana Ma'i Syai'un Minad Darohim Dan Bersamaku Atau Dan Saya Punya Syai'un Minad Darohim Beberapa Dirham Fawadu'ah Maka Saya Menaruh Beberapa Dirham Tersebut Ala Torfi Sajadatihi Di Atas Di Pucuk Sajadahnya Fakir Tersebut Wasa'al Tuhu Wasa'al Tuhu Dan Saya Meminta Kepadanya Wasa'al Tuhu Dan Saya Minta Kepadanya Ayyak Bilaha Untuk Menerima Darohim Tersebut Tirham Tersebut Fanadhoro Ileyah Syaziron Fanadhoro Maka Dia Melihat Ileyah Kepada Saya Syaziron Dengan Penglihatan Marah Syaziron Dengan Penglihatan Marah Waqala Dan Fakir Fakir Tersebut Berkata Ya Hada Wahai Ini Pak Ishtaraitu Hadhil Jalsata Ma'am Allah Ta'ala Al-Farog Bikada Wa Kada Al-Fan Ishtaraitu Tidak Ishtaraita Ishtaraita Apakah Kamu Ingin Membeli Eh Keliru Ishtaraitu Saya Dipakai Ishtaraitu Coba Ishtaraitu Saya Membeli Ishtaraitu Tidak Keliru Kayaknya Bukan Ishtaraitu Berarti Ishtaraita Ishtaraita Kamu Membeli Hadhil Jalsata Inilah Duduk Ma'am Allah Ta'ala Bersama Allah Ta'ala Ya inilah Al-Sawab Bukan Ishtaraitu Tapi Ishtaraita 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 Kamu Kamu Pengen Membeli Hadhil Jalsata Inilah Duduk Ma'am Allah Ta'ala Bersama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Faragi Untuk Mengosongkan Bikada Wa Kada Al-Fan Dengan Dibeli Dengan Ini Ribuan Dirham Gheral Al-Aqarat Selain Perabotan Rumah Wal Mustahilat Atau Hasil Panen Bumi Faturidu Dan Kamu Ingin Antakhda'ani Menipu Menipu Saya Menipuku Anha Dari Jalsah Ini Duduk Bersama Allah Ini Bidara Himika Dengan Dirham Dirham Kamu Hadhi Ini Summa Qoma Kemudian Fakir Tersebut Berdiri Wanafadho Sajadatahu Dan Menghempaskan Sajadahnya Wamadho Kemudian Berjalan Fatabaddat Adderohimu Kemudian Dirham Dirham Tersebut Berserakan Waja'altu Al-Taqibtuha Dan Saya Memungutinya Waja'altu Al-Taqibtuha Dan Saya Memungutinya Falam Aroh Maka Saya Tidak Melihat A'az A'az Minhu Sesuatu Yang Paling Mulia Darinya Hina Zahaba Ketika Dia Meninggalkan Saya Wata Rokaha Dan Meninggalkan Dirham Wa'adzalla Dan Sesuatu Yang Paling Hina Wa'adzalla Dan Sesuatu Yang Paling Hina Minni Dari Saya Hina Baqaitu Ketika Saya Tetap Dalam Keadaan Al-Taqibtu Ad-Daro Hima Memunguti Dirham Dirham Tersebut Al-Hikayah Bi-Maknaha Cerita Bi-Maknaha Sesuai Dengan Maknanya Atau Kesimpulannya Wa'ikayatuhum Dan Cerita Cerita Fukorok Fukorok Tersebut Fi Mithli Dalika Yang Semisal Ini Kasih Ratun Banyak Sekali Ma'rufatun Dan Terkenal Bismillah Rahman Rahim Kemudian Beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad Bercerita Tentang Macem Macem Fenomena Keadaan Orang Fakir Di Dunia Ini Kemarin Sudah Diterangkan Bahwa Banyak Keutamaan 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 Orang Yang Fakir Karena Memang Baginda Rasul Sallallahu Alayhi Wali Wasallam Menerangkan Menjelaskan Dan Para guru-guru Kita Para ulama Menjelaskan Kemuliaan Seseorang Itu Bukan Pada Harta Bukan Pada Pakaian Inti Kehinaan Atau Merasa Belas Kasihan Seseorang Bukan Karena Kefakiran Karena Ada Sebagian Fakir Itu Memang Pilihan Bukan Bukan Karena Terpaksa Karena Pilihan Maka Kita Harus Memahami Bagaimana Keadaan Keadaan Orang Miskin Orang Fakir Ini Beliau Mengatakan Ada Orang Orang Fakir Di Dunia Ini Khususnya Yang Menerangkan Beliau Menerangkan Kefakiran Yang Urusan Dengan Para Ulama Urusan Dengan Orang Orang Yang Dikatakan Zuhud Tidak Ada Kecintaan Sama Sekali Di Dalam Hatinya Terhadap Dunia Ini Tidak Cerita Orang Kaya Beda Lagi Keterangannya Karena Banyak Orang Kaya Juga Yang Zuhud Tidak Ada Keterikatan Hatinya Cinta Terhadap Dunia Makanya Urusan Konsentrasi Atau Inti Seseorang Itu Bukan Masalah Kaya Sama Melaratnya Kaya Banyak Orang Mulia Dan Menjadi Orang Yang Dicintai Oleh Allah Karena Bisa Mengatur Kekayaannya Juga Begitu Juga Banyak Kekasih Allah Karena Dengan Kemelaratannya Beliau Beliau Karena Bisa Mengatur Kemiskinannya Menjadi Kekasih Allah Subhanahu Wata'ala Yang Pertama Katanya Beliau Ada Di Dunia Ini Orang Orang Yang Yafiruna Minad Dunia Wa In Uridat Alayhim So'afan So'afan Jadi Ada Segolongan Orang Di Dunia Ini Memang Milih Melarat Milih Fakir Milih Tidak Mau Sama Dunia Tidak Mau Khususnya Para Ulama Ada Sebagian Guru Kita Ini Ketika Dikasih Uang Satu Keresek Melihat Tidak Mau Melihat Tidak Tidak Mau Suruh Bawa Balik Lagi Ada Yang Sebagian Pokoknya Yang Yang Apa Itu Yang Tebel Tebel Yang Ada Itu loh Ada Mereknya Itu 10 Juta Itu Tidak Dilihat Dimasukkan Keresek Langsung Ini Dari Suruh Kembalikan Lagi Karena Memilih Memang Memilih Untuk Tidak Mau Kepada Dunia Rumahnya Mau Dibangun Sama Seseorang Ahli Khair Orang Baik Karena Memang Memerut Mereka Memandang Kasian Ini Mungkin Fasilitasnya Kurang Hamamnya Kurang Ininya Kurang Dibenerin Mau Berbagus Tidak Tidak Sudah Ini Sudah Pilihan Beliau Beliau Tidak Mau Terhadap Dunia Dan Memilih Untuk Jauh Dari Dunia Dan Menolak Ketika Dunia Disodorkan Kepada Beliau Dikasih Disalami Templet Itu Tidak Mau Rumah Satu Kamar Sama Dapur Selesai Habiti Semu Shola Rumah Dari Bambu Banyak Dibanyuang Banyak Seperti Itu Memilih Untuk Menjadi Orang Jauh Dari Dunia Bukan Hatinya Tapi Secara Dohir Juga Tidak Mau Ditawarkan Dikasih Tidak Mau Bahkan Beliau Menceritakan Dua Cerita Yang Pertama Ceritanya Sayyidina Ibrahim Bin Adham Ada Ada Seseorang Datang Membawa Uang 10.000 Dirham 10.000 Dirham Itu Mungkin Sekarang Itu Berapa Pokoknya Jutaan Jutaan 100.000 Mungkin Bawa Kemudian Dikasihkan Ini Tanpa Ada Unsur Politik Unsur Politik Tidak Wisniyat Lillahi Ta'ala Yang Ngasih Kepingin Ngasih 100.000 Bismillah Pada Sayyidina Ibrahim Bin Adham Ditanya Ini Apa Ini Uang Saya 100.000 Dijawab Sampaian Kepingin Menghapus Nama Saya Di Buku Catatannya Para Ulama Ulama Atau Orang Yang Fakir Dengan Uang 100.000 Ini Tidak Saya Tidak Mau Langsung Ditolak Ditolak Siapa Yang Minat Ini Monggo 100.000 Ditolak Langsung Dan Yang Kedua Cerita Ini Walaupun Kita Tidak 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 Mungkin Dan Jauh Masih Kesitu Tapi Minimal Kita Ada Pengetahuan Bahwa Memang Ada Hambanya Allah Yang Meminta Untuk Tidak Tidak Memilih Untuk Fakir Untuk Miskin Dan Ada Di Sekitar Kita Ada Orang Seperti Itu Bukan Karena Apa Ya Karena Kepingin Asik Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepingin Munajat Kepingin Husu Kepingin Apa Intinya Pada Allah Ngajar Apa Ada Sebagian Yang Ngajar Tapi Kalau Dibakasih Uang Seperti Itu Tidak Mau Pagi Biasanya Bertani Duhur Pulang Ibadah Ngajar Apa Pengajian Habis Istirahat Malam Ajar Lagi Malam Ibadah Itu Duk Pekerajaan Seperti Itu Yang Kedua Ceritanya Yaitu Ada Sebagian Ulama Bercerita Beliau Pernah Saya Waktu Umroh Atau Haji Atau Tawab Di Masjid Haram Di Bekabah Terus Melihat Ada Orang Sosok Fakir Miskin Gitu Karena Rata-rata Orang Seperti Ini Yang Memang Melas Bahasanya Kalau Sekarang Melas Pakaianya Jangan Ojuk Ngomong Setrikan Sudah Kadang-kadang Sudah Banyak Kotorannya Banyak Hitam-hitamnya Terus Sarungnya Itu Ada Pirnya Itu Dilihat Sekilas Itu Sudah Melas Dan Itu Banyak Orang Seperti Itu Ini Termasuk Kejadiannya Di Mekah Waktu Melihat Ada Sosok Orang Yang Melas Miskin Miskin Kasihan Terus Ada Terbesit Dalam Hatinya Niat Sodakoh Punya Uang Beberapa Dirham 1 juta 2 juta Kepingin Ngasih Pengen Sodakoh Kemudian Ketika Lewat Di depannya Ditaruh Pelan-pelan Terus Ketika Habis Naruh Minta Tolong Pak Ini Tolong Diterima Hadiah Saya Kepada Panjenengan Minta Saya Untuk Ini Diterima Jadi Ngasih Terus Minta Untuk Diterima Kalau Biasanya Yang Minta Itu Yang Yang Minta Yang Ngasih Harus Terima Kasih Sampaikan Kalau Nggak Yang Ngasih Meminta Untuk Diterima Ketika Ditaruh Terus Beliau Orang Alim Ngasih Sodakoh Atau Hadiah Kepada Orang Yang Duduk Di Atas Sajatah Yang Kelihatannya Dekil Atau Melarat Atau Miskin Melihat Langsung Menglihat Dalam Keadaan Penglihat Apa Itu Wajah Nggak Suka Marah Terus Orang Ini Kok Ketika Saya Ngasih Uang Terus Habis Itu Ngomong Pak Tolong Diterima Dia Saya Itu Kayak Wajahnya Marah Begitu Kemudian Beliau Kata Pak Sampaian Kepengen Membeli Duduk Saya Ini Kepada Allah Ibadah Saya Ini Kepada Allah Dengan Membeli Dengan Uang Sampaian Ini Ya Sama Dengan Kasus Siapa Ceritanya Sayyidina Ibrahim Adhan Terus Sampaian Kepengen Kepengen Nipu Saya Agar Saya Menjauh Dari Ibadah Kepada Allah Dengan Dirham Sampaian Ini Tidak Saya Tidak Mau Tapi Tidak Ngomong Gini Langsung Berdiri Kemudian Sajadahnya Dihempaskan Terus Uangnya Ya Berserakan Katanya Beliau Langsung Nyesel Ya Allah Ketika Itu Saya Katanya Beliau Ini Orang Alim Ini Yang Mau Ngasih Hadiah Ini Tidak Ada Kemuliaan Yang Paling Mulia Ketika Orang Tersebut Ngomong Begitu Terus Mengangkat Sajadahnya Dihempaskan Terus Berserakan Dia Meninggalkan Harta Tersebut Dan Tidak Ada Sesuatu Yang Saya Lihat Sesuatu Yang Paling Menghinakan Yaitu Melihat Diri Saya Ketika Mengambil Uang Yang Berserakan Dicara Yang Yang Beliau Meninggalkan Dunia Meninggalkan Dunia Yang Saya Mau Ngasih Saya Ngambili Hatanya Beliau Radiyallahu anhum Ini ada Orang-orang Seperti itu Untuk Cerita Kita Minimal Ketika Kita Dapat Cerita Ini Walaupun Secara Kenyataan Realita Itu Kita Tidak Tidak Mungkin Tapi Jangan Putus Asa Karena Allah Subhanahu Wa ta'ala Bisa Mengubah Segalanya Maka Ajaran Ajaran Dari guru-guru Kita Ketika Melihat Cerita Ini Ketika Melihat Orang Yang Mungkin Jauh Dari Kita Jangan Lupa Berdoa Begini Allahumma Ja'alna Min Minhum Ya Allah Jadikanlah Saya Seperti Mereka Mereka Ketika Melihat Cerita Ini Berdoa Di Dalam Hati Kita Yang Kecil Yang Paling Dalam Berdoa Allahumma Ja'alna Minhum Ya Allah Jadikanlah Saya Keturunan Saya Sebagian Dari Mereka Ketika Sampaian Ketika Kita Melihat Ulama Ulama Yang Memang Ketika Melihat Ini Mengingatkan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Itu Termasuk Tanda Tanda Waliyun Min Awliya Maka Jangan Kecil Hati Karena Semuanya Pemberian Dari Allah Subhanahu Wa ta'ala Salah Satu Ajaran Dari Guru Kita Berdoa Allahumma Ja'alna Minhum Ya Allah Walaupun Tidak Ngomong Dalam Mati Ya Allah Jadikan Saya Dan Keturunan Saya Seperti Beliau Beliau Ini Mungkin Secara Akal Kita Secara Adat Mungkin Kita Tidak Mungkin Seperti Itu Tapi Siapa Tau Kita Bisa Dirubah Untuk Menjadi Orang Yang Lebih Baik Dan Keturunan Keturunan Kita Berkat Berkat Barokah Doa Kita Yang Tersembunyi Dirubah Dikasih Hadiah Anugrah Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Seperti Beliau Beliau Karena Semua Kebaikan Yang Kita Dapatkan Tidak Ada Kecuali Kebaikan Kebaikan Tersebut Hasil Dari Kebaikan Kebaikan Kita Sebelumnya Atau Kebaikan Kebaikan Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Tua Kita Allahumma Ja'alna Minhum Wa min Wasfi Ahri Hadal Qismi Dan Termasuk Sifat Dari Orang Orang Bagian Ini Yaitu Orang Orang Yang Memang Lari Dari Dunia Al Firaru Minad Dunia Sifatnya Adalah Lari Dari Dunia Memang Lari Dari Dunia Adalah Pilih Pilihan Bukan Keterpaksa Keterpaksaan Wa Mindu Kuliha Fi Aidihim Dan Lari Dari Masuknya Dunia Fi Aidihim Di Tangan Mereka Hatinya Tidak Mau Dunia Tangannya Juga Tidak Mau Menerima Dun Dunia Ida Aqbalat Aleyhim Ketika Dunia Itu Datang Kepada Dia Ditolak Wa Rubba Maqila Liba'dihim Dan Kadang-kadang Dikatakan Kepada Mereka Khudhu Watasaddaq Bihi Fayabah Pak Ambilin Ini Pak Ya Syekh Ini Tolong Diambil Diterima Terus Jenengan Terima Antum Terima Kemudian Antum Bagikan Tidak Masalah Kan Gitu Tapi Beliau Tetap Tidak 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 Kemudian Menjawab Beliau Man Jama'ahu Aula Bita Frikihi Pak Saya Tidak 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 Orang Yang Jawabannya Orang Yang Mengumpulkan Dunia Ini Lebih Berhak Untuk Membagikannya Siapa Sampaian Kan Yang punya Sampaian Berhak Untuk Membagikan Kepada Fakir Miskin Bukan Ngasihkan Saya Terus Ngasih Tugas Terus Saya Disuruh Ngasih Apa Suruh Ngasih Kepada Fakir Miskin Tidak 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 Masih Ada Urusan Urusan Yang Lebih Penting Dari Urusan Ini Tak Tak Tidak Perjanjian Tersebut Baginya Dalam Masalah Ngumpulkan Membagikan Intinya Siapa Yang Paling Berhak Untuk Membagikan Yang Punya Uang Yang Mengumpulkan Uang Berarti Sampaian Monggo Jangan Kasihkan Kepada Saya Itulah Pembagian Yang Pertama Yang Diterangkan Oleh Al-Habib Abdu'l Al-Haddad Mungkin Kita Tidak Boleh Suudan Ada Memang Wali-wali Allah Atau Orang-orang Pilihan Allah Yang Seperti Ini Maka Ketika Kita Ketemu Orang-orang Seperti Ini Maka Jangan Lupa Jangan Lupa Lepas Jangan Kita Lepaskan Orang Ini Minimal Kita Mengambil Pelajaran Dan Minimal Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Dan Meminta Keberkahan Doanya Orang Tersebut Karena Ketahuilah Orang Tersebut Adalah Salah Satu Min Asfiya Allah Salah Satu Orang-orang Pilihan Allah Subhanahu Wata'ala Dan Yang Kita Tidak Mungkin Untuk Datang Atau Untuk Model Seperti Itu Tidak Mungkin Karena Yang Terpikir Dari Kita Masih Uang Uang Dan Uang Itulah Kita Tapi Kita Tidak Boleh Putus Asa Terus Berdoa Semoga Minimal Kita Tidak Dijadikan Oleh Allah Orang Yang Berjuang Orang Yang Belajar Orang Yang Berda'wah Yang Prioritasnya Yang Kesimpulan Akhirnya Adalah Dunia Uang Uang Atau Amplop Min Dalik Wal Kismu Zani Wall Duhu A'lam Bish Shabat In Duhu Wa Malaikah Tahu Yusalluna A'lan Nabi Ya Ayuh Al-ladhina Aman Sallu A'layhi Wasallimu Taslim A'lam